Terus LDR kan, akhirnya tahun 1996 dia dateng bilang-bilang Nah gue lagi sama yang kedua Lagi sama yang kedua Muncul lah lagu kok tiga kan cinta itu dari situ tuh Oh gitu awal mulanya Iya dari lagu, jadi tahun 1996 itulah muncul lagu kok tiga kan cinta Aku tertipu kediamanmu Yang ku anggap semuanya baik-baik saja 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 23, 24, 25, 25, 25, 25, 27, 25, 26, 27, 28, 29. dan berapa akan selanjutnya komen terima kasih ku tertipu kediamanmu mengulang semuanya baik-baik saja ku tak menyaksa di belakangku mantap ya Nina senang gak datang lagi disini semuanya boleh jadi keluarga Mino ya nanti sering-sering main kesini boleh ya ingat Mino ya oke tenang dia sering-sering main kesini boleh katanya jadi sobat RW teman-teman dimanapun kalian berada khususnya buat teman-teman khusus juga atau semuanya yang melihat kondisi Mino Studi ini benar-benar kita bisa support dan bantu dan Mino sekarang ada di Panti Pengel di daerah Bintaro hehehe bajunya bagus hehehe bud tuh nama anaknya Dela dulu Dela barusan wisuda di UI ya bang ya keren wisuda UI abang mau minum mau minum ada original ada original pinki bubblegum tuh blue bubblegum sama double blue blue katanya blue 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 kalau blue creamy kak creamy kalau yang kalau yang yang original yang pinggih tinggi bubblegum Bang Rory udah nyampe bro apa kabar bro gini ya gini apa gimana gini oke halo apa kabar sehat bro lama tak jumpa kita mantap udah makan halo apa kabar kita baru kenal ya aku sering lihatnya di sosmed aja soalnya dimana masih masih cuma sembunyi wariswa masa sih ah nggak pernah ketemu sembunyi emang aku kenapa takut ya dari tadi apa enggak tadi sama anak istri ngantarin dulu tunggu sebentar baru nyampe apa dari tadi ini ganteng banget ya udah ada yang rawat ya ada yang urus yang rawat gimana tuh dia kayak ngetik baik-baik pelakunya oh pelakunya kamu katanya aku Sarah Sarah jadi yang ngurus Sarah jadi seperti ini gitu maksudnya ya berubah nggak berubah berubah jauh waktu gua pertama kali ketemu kan kurang terawat ya sekarang sekarang udah gemuk makin ganteng ya ya fresh di sini usaha baru Rory ini sekarang nih kalau ini udah hampir satu bulan tapi ini konsepnya itu dibikin kemitraan franchise itu ya jadi sebulan kalau yang ini satu bulan konsep kemitraannya baru satu bulan tapi kalau yang pertama kali dibangun itu yang di Cibinong ada itu udah hampir dua bulan dari satu bulan ini udah hampir 130 cabang seluruh Indonesia itu franchise ya ya Abang mau franchise ya dong wey join Mau lu jangan ganun adventure gitu Peradaт udah besok makan belum? english.. udah looking udah makan tadi ya? gak ada ayam selimut tapi ga pake tetangga Perumu sendiri.. ini usaha ini berseret sendiri apa gimana nih? Ini sendiri jadi bikin-bikin ini sendiri? Jadi kalau dulu kan memang belum dibikin masal, kalau sekarang kita bikin udah buat mitra dan memang kalau kita kasih ke orang itu memang harus yang berkualitas dan aman untuk diminum. Jadi akhirnya kita bikin langsung pabrik sekarang. Gak mungkin ya rasanya, dasarnya tuh lalu sendiri. Minter ya asalnya, lalu minter. Karena Ruri tuh basicnya memang dulu itu sekolahnya pariwisata. SMK kejuruan, pertama perhotelan, terus ngambil kuliah di Syahid, perhotelan juga. Oh sama dong. Oh sama? Oh sama. Gitu. Ini istriku nih. Mami sini sayang. Ini istriku. Ini belum pernah ketemu sama... Pakai sini sini sini. Ini istriku bro. Ini anak yang kedua. Sayang salim sayang. Salim sama om nih. Salim sama omnya. Om ganteng salim. Salim salim dong. Ya pintar. Ini Yasemin, Yasemin sayang. Salim. Itu bisa banget sih. Yasemin sayang. Salim, salim. Salim sama omnya. Salim sayang. Ini, ini. Ini si omnya. Bukan. Eh dia kalau sama orang baru gitu. Malu-malu dia. Kalau udah kenapa nyerocos. Baru bangun bobo dia. Tadi sampai mana gue ngomong ya? Lupa gue. Berarti dulu setelah kuliah kelar, baru nyanyi apa? Sampai sambil kuliah dan nyanyi. Kuliah sambil nyanyi. Tapi kerja dulu. Sampai kerja di hotel. Sampai kerja di restoran. Sampai kerja di pizza juga. Iya, gitu pengalaman panjang. Kalau Ruri itu mulai tahun 2006. Iya. Asis sama lu tuh, Labu Dia tuh. Yang mana tuh? Yang apa ya? Aku hanya ingin kau tahu. Iya, betul. Itu 2006 kan bener. Iya. Hanya yang kau tahu. Tapi setelah 2010 aku. Bisa nggak bro? Bisa ya? Sekarang udah ini ya, udah lancar ya. Lu keseharian sama dia? Aku. Bangun tidur, mandi. Iya, mandi. Bangun tidur ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Pokoknya sama nanti. Ikut ya? Nggak pernah sama di dunia. Tapi kelihatan banget lu sayang banget sama dia. Sayang gue 18 tahun nyari dia. Oh gitu? Tinggal-tinggal mu. Jahat, nih. Jahat bang. Jahat ya, tau? Tapi kan udah bersatu bersama. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Mantap. Keren. Kok gua nggak diundang sih? Nanti. Gua nggak diundang. Nanti. Nanti mau diundang. Tanya gue. Apa tuh? Ketok palu. Ketok palu. Oh, ketok palu. Ketok palu tuh nggak nangang. Maksudnya gimana? Kalau nikah nggak nangat ketok palu, Bang. Iya. Ini kan cincinnya udah tuh. Nggak. Nggak. Oke, tinggal. Tinggal. Kemarin bikin acara siap-siap nggak? Belum. Belum. Berarti gua harus diundang dong. Iya. Iya. Kisah cinta Sarah sama El Ibnu ini sebenarnya udah lama. Lu kenal sama dia tuh udah lama. Jadi, Tahun 90 dia tuh ke Bali sama keluarganya. Kerja sama keluarga aku. Oh ya? Iya. Jadi kan tempat tinggal bareng. Jadi, Mama dia itu masih family sama kandung aku. Masih. Oh, masih ada keluarga lah ya? Keluarga. Sempat tinggal di Bali berapa tahun. Terus akhirnya SMP. SMP dia pindah ke Jakarta. SMP pindah ke Jakarta. Terus. Datang ke Bali. Nah, jadian. Tahun 95 dia jadi. Aku jadian sama dia. Oke. Dan 5 SMA pas 1. Terus LDR kan. Akhirnya tahun 96 dia datang lah bilang-bilang. Nah, gua lagi sama yang kedua. Lagi sama yang kedua. Muncul lah lagu kok Tiga kan cinta itu dari situ tuh. Oh gitu awal mulanya. Iya, dari lagu. Jadi, jadian tahun 96 itulah muncul lagu kok Tiga kan cinta. Setelah gua nikah, gua lari ke Lipo Cikarang. Di Lipo Cikarang, gua nutup sosmed semua. Gatuh nomor. Jadi, bener-bener yang mengunjilkan diri deh. Nggak bertetangga, nggak berteman. Jadi, bener-bener yang kayak hidup dalam pelarian gimana sih. Oh iya. Kadang-kadang 2 bulan tuh di dalam rumah terus. Nggak mau keluar. Sebenarnya karena masalahnya ghosting itu. Udah berkali-kali kan, apalagi pas mau di lamar. Dia udah dateng ke kota ketinggal. Tapi nggak dateng ke rumah aku. Iya kan? Nah, panggung. Setelah gua bercerai, kakakku dateng. Mas Eko ingin. Bawa kabar tentang mas Ibnu. Oke. Ibnu sakit. Ah, ada-ada bidinya. Kita jauh-jauh. Lu nggak tahu, aku kan sakit-sakit biasa lah. Sampai dia tiga kali ngomong, eh Ibnu sakit loh. Ah, ada bidinya. Hingga akhirnya aku lihat di... Pas lagi cari tugas online anakku yang nomor empat. Aku lihat berita dia tuh. Di kursi roda, kaget lah. Mas, lu nggak bilang Ibnu stroke? Aku bilang gitu, panggung. Lah kan, udah bilang Ibnu sakit. Aku bilang nggak gitu. Tapi aku pikir, kok sakit-sakit biasa. Dari situ udah aku mulai mencari tahu. Sehingga akhirnya aku cat dia 27 Juli. Pak Gadibal, lu setahu. Ih, sambung banget ya. Tahun berapa itu? 2020. Juli, Juli. Berarti baru baru ini ya? Baru tahun kemarin. Terus dua hari dari aku cat, ayo mas kakakku. Ayo, cari Ibnu, cari Ibnu. Jadi alasannya karena memang sayang banget loh, Madya. Dulu apa ya, pertama kali lagi sakit. Ih, benci banget, tapi dia dikursi roda, ini manusia. Kalau begini, eh lu ninggalin gue cuma jadi begini doang ya mas? Gitu aja. Iya, iya, iya. Coba kalau dia sehat, gue nggak mau ketemu. Oh ya? Iya, kalau dia sehat, gue nggak mau. Hebat. Karena dia dalam keadaan begini, dalam keadaan begini, gue bilang. Karena lu sayang sebenarnya. Sayang. Lu sayang sama Ibnu. Nggak ada otak, ya gue katanya. Gue berkata, gue udah nggak pakai otak. Otak gue udah hilang, jadi pakai hati doang. Pakai hati, aduh luar biasa. Nah, se-romantis apa sih Alibu sama? Ah, romantis banget. Romantis banget sih. Dari waktu dulu sehat ya, waktu dulu sehat, dia kalau jemput aku kerja, setiap jalan yang dia mau, setiap toko, ada sama itu nggak? Ada sama itu? Semua ditawar. Sama? Iya. Semua. Semua, so kayak punya uang banyak aja nanti nggak sih? Tapi emang banyak duit kan? Nggak tau. Dulu banyak duit nggak nawarin ini itu. Tawarin pas mau, nggak ada duit gue akan itu. Tapi pasti mau, pasti mau beliin. Iya, pasti mau ditawarin. Jadi pokoknya setiap gajian, pasti gajian waktu itu di hard rock kan dua minggu sekali ya. Pokoknya setiap tanggal gajian dia bisa datang. Pasti nggak lo berdatang, itu semua yang saya lewatin itu ditawarin. Tawarin? Semua deh. Oke. Terus apa ya, selalu ngasih sesuatu. Nggak, dia kalau punya sesuatu yang semua dikasih. Wah luar biasa. Kenapa saudara Ibnu pergi tanpa kabar? Lo tau nggak? Lupa alamat? Lupa alamat. Ngasar? Ngasar ya? Ngasar ya? Ya, begitu lah. Jadi, ya kalau dibilang pro kontra pasti ada awal-awal. Tiba-tiba aku muncul kan? Setelah dia booming, dari dulu kemana aja aku baru muncul sekarang, pasti banyak. Kalau dibully segala macam udah banyak. Gimana cara nyikapin ya? Tentang ngomongan orang yang miring, atau yang positif, yang negatif. Aku malah, mereka tuh sayang sama Mas Ibnu. Ya. Karena mereka care sama Mas Ibnu, sayang sama Mas Ibnu, takut. Tapi kalau aku hanya memanfaatkan Mas Ibnu, jadi wajar aja mereka berpikir kayak gitu. Jadi, gue coekin aja, aku cuma bilang, cuma waktu deh, yang bisa buktiin aku tiur, tulus, apa enggak, gitu aja. Sekarang kalau untuk berkarya, support juga, Nara? Aku support, support Mas Ibnu dalam bidang apa jatunya, apapun yang buat dia happy, aku akan support dia. Oke. Jadi, kalaupun dia enggak happy, ya aku enggak akan support, apapun maunya Mas Ibnu. As long as, he's happy ya Mas. Harus dong, harus. Mas Ibnu maunya apa? Maunya kamu, Cik. Senang banget, karena Ruri juga udah lama ketemu Ibnu kan setelahnya udah beres sama Sarah. Dia senang lah, ada yang urus sekarang kan. Tapi, tapi dapat tahu. Tahu, dapat tahu. Tahu, Sarah, sama Sarah, saya tahu. Dan itu mantan yang dulu aku tanya, ya udah senang lah. Jadi, udah ada yang urus, udah ini kan udah banyak yang care juga sama Ibnu sekarang. Apalagi sekarang udah beda, udah berubah banget. Kemarin ke sana kurus kan, sekarang udah gemukan. Jadi gemuk banget. Mukanya udah fresh banget. Seger ya? Seger. Seger ya bang? Tiap malam ada yang nyayangin, ya kan? Ya kan? Ada yang ngelus-ngelus. Apeksih, benar gak? Iya, iya. Tiap malam ada yang ngelus-ngelus sekarang. Aduh, luar biasa loh, Ibnu. Itu refnya ngelus-ngelus. Karena, tapi salut nih, benar. Jadi, kisah antara Sarah dan Ibnu ini banyak contoh. Misalnya jadi contoh buat inspirasi banyak orang. Bahwa cinta itu memang seperti ini yang benar gitu loh. Sama-sama sayang, sama-sama tidak melihat dari sisi apapun. Aku juga... Apa lagi ya, ini adek. Oh, mau masuk ngebayangin adek. Makasih. Ya, luar biasa loh. Aku juga gak nyangka, tapi cuma ada dia di samping akunya. Itu udah, aku bersyukur banget gitu loh. Cuman, jadi kadang ada, dengan keadaan dia kaget juga, ada rasa ketakutan. Ini kalau setiap bangun tidur, itu pada aku kacak, harusnya nafas. Tapi perubahannya beda loh, waktu pertama kali Ruri ketemu dia sama sekarang. Dulu banget perbedaan. Dulu banget ya. Dulu banget. Mukanya kayak pake skincare, gue bingung tuh. Glowing gitu. Pake apa bro? Gak apa, gak apa ya. Makasih, pake minyak apa maksudnya? Gue bingung, pake apa bro ya, bro? Bukanya bersih loh. Iya ya. Mungkin lah gitu. Kayak artis-artis aja ya, yaudah. Artis beneran. Ya, kayak artis ya. Tapi ya berharap maksudnya, mudah-mudahan dengan kuliah saat ini, pasti kan elbunnya juga sebenarnya bisa berkarya kan. Dengan caranya elbun saat ini, gitu kan masih bisa, ya mudah-mudahan masih bisa bikin lagu untuk orang lain gitu. Karena lagunya bagus-bagus. Kau tinggalkan cinta itu kan keren banget. Elibnu yang bikin lagunya tuh keren. Mudah-mudahan masih bisa berkarya lagi. Disupport aja Kak Sara ya. Makasih juga Kak Ruri buat support-nya. Iya. Jadi banyak yang nanya, Kak Sara kapan ke Kak Ruri? Jadi udah menjawab ya, para netizen nih, para pendukungnya Kak Ruri tuh. Maksudnya ngedean aku. Cuma jujur, bukan yang nggak mau ketemu Kak Ruri. Aku minder. Itu artis tau nggak? Nggak, enggak lah. Jadi aku bilang, aduh gimana ya aku bilang, aku bilang, aku cuman jawab, iya, nah bawahin aja ya. Setelah aku jawab lagi tuh. Cuma aku mau ketemu gimana, dia kan artis. Jadi agak... Artis, artos. Enggak lah. Gimana caranya mau ketemu gitu kan, jadi untuk fansnya Kak Ruri, udah kejawab kan. Jadi udah ketemu sama Kak Ruri, kita Kak Ruri selalu support Mas Ibnu dari awal ketemu ya. Ampe detik ini, masih selalu support dan doain terbaik buat Mas Ibnu. Iya bener, jadi intinya kita tuh nggak ada masalah apa-apa, saling support. Ngeliat mereka berdua senang aja, gue udah senang juga. Gitu loh. Ini kisah cinta yang sangat luar biasa. Ini kayaknya bakal... Pusing gitu ya. Pusing gitu ya. Pusing, tenang aja udah ada yang ngurus sekarang kan. Kayak gitu, sobat Ruri Wantogia. Yang bermakna dan yang berbahagia. Pokoknya hari ini saya senang banget ketemu El Ibnu. Karena sekarang udah ada yang ngerawat El Ibnu. Terus nanti tinggal tunggu resepsinya dia aja, gue diundang. Nanti gue bakal kasih kejutan. Kejut, terkejut maksudnya. Kau tiga kan cinta. Lagu ini kisah Sarah sama Bang El sebenernya. Jadi mudah-mudahan ini lagu bisa di resepkan sama gue, bro. Amin. Support nggak? Gue support dia tuh. Ini pencipta lagunya support. Mudah-mudahan bisa gue nyanyiin gitu. Amin. Dan temen-temen mau tau bahwa lagu ini bener-bener bagus. Dan dalem banget nih. Lagunya kayak mana, bro? Aku tertipu, kediamanmu. Kau tiga kan cinta. Aku tertipu, kediamanmu. Yang ku anggap semuanya baik-baik saja. Ku tak menyangka di belakangku. Kau tiga kan cintaku yang hanya kepadamu. Kau tiga kan cinta. ayo suami yang kada turi mobilnya? as, as, stop, stop bibit, tolong kemana yuk? mundur? coba, sulan-pelan tunggu dulu oh, ke hujanan bos thank you ya, duampir ya jangan kapok ya jangan kapok ya thank you makasih ya, jangan kapok ya mampir sini ya iya, makasih sama-sama oh iya, mau yuk kaget gua hahaha gua kaget, ini copot hahaha dia ketawa hahaha ini bisa sendiri? bisa ya kalau lagi kuat sendiri kalau lagi tetai mah kuat ya naikin sendiri kakinya apa nggak? bisa ya bisa, coba coba naikin dulu perangkat? sendiri sendiri apa gimana? bisa, oh bisa oh bisa oke, nyelurusin dulu oke, sip Sarah, terima kasih ya terima kasih ya thank you banget sorry kalau ada salah-salah ya pokoknya gua hard feeling loh nggak ada apa-apa aku maaf baru bisa suami selaksikan selama harusnya dari awal ke malam maaf banget ya yang lalu, iyalah berlalu ya terima kasih mas support ya ya iya, sama-sama, terima kasih ya aku banyak bro bro, nanti mundur aja ya mas nanti mundur aja nggak usah kesana terima kasihya berhati-hatikan masalah ya terima kasih kan terima kasih terima kasih bye bro, lu ngomong malu ngomong salam lu, hahaha, bye, hati hati, bro, hati ya, take contact bro, ya sobat, udah hampir setahun lebih kali yang ketemu sama Elinu, Alhamdulillah hari ini dia mampir ke kiosknya SMK Turi yang di Sinang Barang, dan Alhamdulillah kita bisa soan lagi, bisa ketemu, tapi Elinu sekarang udah makin sehat, udah makin seger mukanya, semoga kedepannya bisa sembuh, amin, bye. Sub indo by broth3rmax